PEMP 57 tahun 2022 yang memberi mandatori tegas juga kepada Kementerian Dibut untuk mengakhiri ego sektoral pelaksanaan pendidikan di KL-KL itu saya kira juga waktunya dieksekusi. Supaya di Republik yang kita cintai ini jangan ada standar pendidikan yang menetapkan bukan Kementerian Dibut. Ini aneh sekali menurut saya ini. Jadi kita semua ingin memastikan bahwa indeks biaya pendidikan nasional kita sepenuhnya yang punya kewenangan menetapkan adalah Kementerian Dibut. Terjadi sampai hari ini di mana di satu negara standar biaya pendidikannya aneh-aneh. Tadi cukup jelas sekali tadi Ibu Dirjen menjelaskan pada kita, saya kira dokumen ini penting untuk kita semakin tahu bahwa memang ada penyelenggaraan pendidikan yang sebenarnya diselenggarakan oleh instasi yang sebenarnya tidak punya hak untuk misalnya menetapkan yang indeks biaya pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.